Kita beralih ke Aceh, petugas 1 PP di Kabupaten Aceh Barat, Aceh dibacok saat akan mengamankan seorang pria berbusana perempuan yang membawa senjata tajam di jalanan. Iya, akibatnya korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit umum Judnya Din Melabuh untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Beginilah detik-detik pengamanan seorang pria berbusana wanita. Pria itu sempat menikah Muhammad Yuti, 46 tahun, seorang petugas Satpol PP, WH Kabupaten Aceh Barat, pada Jumat Siang. Peristiwa tersebut menjadi pusat perhatian warga, pasalnya pria itu mengamuk di jalan lintas Provinsi Aceh, tepatnya di desa Ujung Drien, Kecematan Merubuh, Kabupaten Aceh Barat. Sebelumnya petugas Satpol PP mendapatkan laporan dari keluarga pria yang diduga gangguan jiwa ini, bahwa ia sedang mengamuk di jalan raya, membayakan warga dan pengundai jalan. Saat akan diamankan, pria itu langsung menikam petugas dengan menggunakan senjata tajam berupa gunting. Korban adalah kepala seksi Transpip Satpol PP, WH Setempat. Ia pun langsung dilarikan ke IGD Rumah Sakit Judnya Dian Melabuh untuk mendapatkan pertolongan medis. Kini pria itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Zaitun untuk pemeriksaan dan pengobatan.